Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Indonesia Kamera Bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang Rekomendasi kamera 2 jutaan Jadi buat kalian yang mau cari kamera 2 jutaan Bisa banget kalian pilih Salah satu kamera ini Yang kalian butuhkan Dan kamera ini Kamera para pemula ya Jadi kalau harga 2 jutaan itu masih Speknya itu masih di Apa ya Masih jauh dari kamera-kamera yang terkini Tapi gak kalah bagus juga Tergantung dengan pemakaian kalian Oke langsung aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman langsung aja kita bahas Sebelum itu kalian bisa subscribe dulu Dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Channel Indonesia Camera Oke yang pertama kamera 2 jutaan ini Kamera yang second ya Kita bahas yang second Dan untuk harga barunya itu masih di atas 2 juta Tapi kalau yang second tapi bagus itu masih sekitar 2 jutaan Jadi disini yang pertama ada kamera Canon 550D Harganya cuma 2 jutaan Dan disini udah dilengkapi dengan Mic HDMI out Kemudian audio video digital Atau bisa dipakai untuk USB kamera Jadi bisa langsung pindah file ke laptop atau ke komputer Kemudian 550D ini Dia udah dilengkapi dengan flash Flash kameranya Dan udah ada lensa kitnya Lensa kitnya juga sudah dilengkapi dengan stabilizer Dan bisa auto focus atau manual focus Kamera 550D ini Dia udah bagus untuk foto Dan untuk video juga Jadi buat kalian para pemula ini masih rekomen Dan gak apa ya Gak susah juga cara pakainya Udah ada tulisan-tulisannya Udah ada textnya Kemudian udah ada mode-modenya juga Bisa kalian pakai auto Kalau kalian masih belum bisa pakai manual Bisa dipakai untuk fotografi landscape Fotografi portrait Atau fotografi yang dipakai untuk malam ya Kemudian kalau 550D ini Dia layarnya LCD-nya itu belum bisa dipakai untuk 180 derajat Kenapa? Karena LCD-nya dia masih gabung sama body kameranya Jadi belum bisa kalian pakai untuk selfie Kalau kalian mau cari yang bisa dipakai untuk selfie Kalian bisa pakai Kalian bisa pilih kamera 600D Dia udah bisa di-flip layarnya Tapi untuk 550D ini Kameranya para pemula Tapi dia gak jauh beda sama kamera 600D atau 700D Cuman ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri Kalian bisa tentuin Kalau kalian para fotografi pemula Kalian bisa pakai 550D Dan Kalau dipakai sama lensa fix Dipaduin sama lensa fix Dia udah oke banget Bekayanya dapet Kemudian journey ketajamannya juga dapet Yang kedua disini ada kamera 1100D Kameranya para pemula ya Harganya gak terlalu mahal Tapi hasilnya juga bagus Disini untuk setelannya Tampilannya hampir sama Kayak 550D Untuk layarnya dia masih belum bisa di-flip Dia ini Masih gabung sama body kameranya Kemudian disini udah ada untuk menu Kemudian untuk Display disini udah bisa untuk foto dan video juga Udah dilengkapi dengan flash Dan juga bisa dipakai untuk flash eksternal Atau kalian pakai untuk trigger Atau transmitternya trigger ya Dan 1100D ini Harganya sekitar 2 juta Disini lensa kitnya Itu sudah dilengkapi dengan stabilizer juga Dan dilengkapi untuk tombol switch Auto focus dan manual focus Jadi kalian bisa pakai auto dan manual Disini ada mode-modenya juga Sama kayak 550 Modenya sama Ada untuk video Ada untuk foto Ada untuk yang auto juga Dan fotografi lenscape Fotografi portrait seperti itu ya Dan kalian bisa beli ini dengan seharga 2 juta aja Dan ini kalau dipaduin dengan lensa fix Dia hasilnya juga oke banget Untuk kalian para fotografer pemula Kemudian yang ketiga disini Yang terakhir ada kamera 1200D Yang 1100D tadi dia sudah dilengkapi untuk HDMI out Auto Kemudian audio video out juga Dan bisa untuk disambungin USB kamera Bisa salin foto dari kamera langsung ke laptop atau ke komputer Yang 1200D ini dia hampir sama kayak 1100D Dan untuk 1200D ini harganya juga 2 juta aja Kemudian Kemudian untuk mode-modenya disini sudah ada disini Modenya sama kayak yang lain Untuk video, untuk foto, kemudian untuk mode auto Dan ada flashnya juga Dan untuk lensa kitnya ada yang dilengkapi dengan stabilizer atau ada yang enggak Kalau yang saya perlihatkan ini Dia lensa kitnya belum pakai stabilizer Jadi dia cuma bisa auto focus dan manual focus Jadi ada lensa kit yang sudah dilengkapi dengan stabilizer Ada juga yang belum Jadi Canon 1200D ini Untuk dipakai foto dia juga oke Digabungin sama lensa fix atau lensa lainnya Itu juga oke juga Kameranya para fotografer pemula Kemudian kalian bisa tentuin Kalian mau pilih yang mana Kalian mau pakai yang mana Kalau yang lebih terbaru dari 1200 atau 1100 itu 550D Kalau kalian mau pakai 700D juga Bisa juga Dia harganya juga masih sekitar 3 jutaan Kamera para pemula juga Jadi kalian bisa tentuin Mana yang mau kalian pilih untuk foto dan video Kalau buat video yang bisa agak lama-lama juga ya Karena kameranya juga bukan untuk video yang durasi lama Durasinya cuma pendek Sekitar 30 detik atau 1 menit Seperti itu ya Karena kalau kalian mau pakai video Untuk beberapa menit Itu kalian bisa pakai kamera yang emang Mengunggulkan untuk video Contohnya seperti kamera Lumix G85 atau Sony A6000 Itu untuk video dia juga bagus juga Dia bagus banget Udah ada stabilizernya Kalau di Lumix Kalau di Sony dia auto Lumix juga auto Kemudian untuk dipakai untuk Cinematic wedding Dia juga oke juga Dan Lumix bisa dipakai untuk Livestreaming juga Jadi kalian bisa sambungin Via hadiah Oke sekian video kali ini Semoga bisa membantu kalian Sebagai fotografer pemula Yang lagi saya cari kamera Kalian bisa pakai kamera Canon Di Mose 50 atau 600D Itu kameranya para pemula Dan untuk harga bekasnya Dan untuk harga bekasnya Sama harga barunya Itu beda Kalau harga second Itu sekitar 2 jutaan Tapi kalau harga barunya Itu ya masih lebih mahal Tapi second Kualitasnya juga Tidak jauh beda Sama yang baru Kalau kalian budgetnya lagi minim Kalian bisa pilih second aja Tapi yang kualitasnya Masih bagus juga Oke sekian dari video kali ini Semoga bisa membantu Terima kasih buat yang sudah menonton Mohon maaf jika ada kekurangan Kalian bisa tambahin di kolom komentar Dan ajukan pertanyaan juga Di kolom komentar Saya Aisyah Pabit undur diri Sampai ketemu di video selanjutnya Salam sahabat fotografi Videografi dan syakamera Salam Saudara Terima kasih telah menonton